Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi, pagi, pagi Yeay, selamat Mantap, semangatnya anak-anak Pada pertama pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran Agar pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik Dan kalian dapat menerima, menyerah pembelajaran dengan baik Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dikimpin oleh ketua kelas, silahkan berdoa dimulai Jumlah yang mulai, berdoa dan mulai Terima kasih telah menonton! 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 oleh alam itu perubahannya sangat cepat sedangkan yang dilakukan oleh manusia berubahnya terlambat gak kerasa burung-burung berikin terlebih dahulu saya tes dulu semangat kalian coba tempuh satu tempuh satu tempuh dua tempuh tiga tempuh empat ada empat contoh gambar ini salah satu gambar aktivitas manusia yang mendapat merusak lingkungan coba kalian lihat contoh gambar yang pertama ini kira-kira gambar apa terus kemudian yang kedua apa yang ketiga ini adalah bekerja untuk kalian berkelompok berkelompok ini apa Pak jadi ini ada yang kalian dapatkan disini ada gambar ada gambar disini gambarnya terus kalian tuliskan disini kerusakan alam yang disebabkan oleh gambarnya terus ke penyebabnya karena apa silahkan sekarang berkelompoknya ini berkelompok berapa empat kayaknya jadi disitu ada kerusakan alam oleh aktivitas awam dan ada kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini kelompok satu ini bahkan Contohnya, misal, ini gambar pohon. Nah, ini aktivitas terang. Jadi, nampak satu. Oke, lanjut. Ini, ini. Nah, berikutnya, kalian kalau tadi berompok, ini individu. Ya, ini individu sendiri-sendiri, penilaiannya sendiri-sendiri. Jadi, ini adalah projek, tugas projek. Jadi, kalian membuat projek berupa infografis. Kalau dari tadi kalian sudah belajar tentang kerusakan lingkungan, aktivitas manusia yang merusak lingkungan, saya anggap kalian sudah paham. Tapi, sebetulnya, apa ada pertanyaan tentang kerusakan lingkungan? Gak ada ya, paham semua berarti. Kalau begitu, sekarang kita harus punya buat projek, karena kalian sudah mengetahui dampak dari kerusakan lingkungan, akibat dari aktivitas manusia, Oleh karena itu, kalian buat suatu poster atau infografis tentang himbauan kepada masyarakat, jangan sampai merusak lingkungan. Tugas ini individu, jadi nanti kalian akan presentasi satu-satu tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak merusak lingkungan. Entah itu apa, terserah kalian. Contohnya, contohnya Pak Bu, masih contoh ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Contohnya, ada kata-kata gitu. Terus ada gambarnya, mukanya Gio, buang sampah sembarang. Maksudnya, ada mukanya Gio, buang sampah pada tempatnya. Itu ada, jadi infografis. Contohnya seperti itu. Terima kasih. 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 sampah terus kalau ada gambar lingkungan jadi ini konsepnya punya gambar masristan ini menyuruh ilmuwan untuk membuang sampah pada tempatnya jagalah kebersihan disini bagus ya konsepnya sudah ada tong sampahnya sebagai gambaran ini loh ada tempat sampah terus ada gambar lingkungan yang bersih oke mantap, keputangan buat masristan itu salah satu contoh ya contoh poster jimbawan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dari masristan nah selanjutnya kita lanjut siapa ya oh Pak Neva ini tiga berapa persen masih belum diwarni semua gak apa-apa ya Pak Neva yuk, kemarin apa itu selalu menikmati dulu, tadi lupa masristan selalu menikmati dulu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya 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 mantap ini lebih versi lengkapnya dari masri setan tadi mirip-mirip ya menjaga lingkungan cuma ini ini bagusnya infografisnya itu disini ada gambar larangan nih ya tahu kalian ketemu di jalan-jalan kan dilarang disini ada gambar sampahnya sama nuka dikasih gambar dilarang terus ada banyak tulisannya di sini oke mantap nah tepuk tangan buat apa-apa Oke berikutnya silahkan kita lanjut ke Mbak Dini ya kita lihat yuk nggak apa-apa ya Mbak Dini ayo Mbak Dini eh tepuk tangan dulu buat Mbak Dini jadi sekasi ya yuk suaranya masuk sekarang nih saya gambarnya bagus yuk tundukkan ketampanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akan menghemat air untuk generasi masa depan matikan keran air jika tidak di gunakan gambar apa itu gambar bumi dan keran air gambar bumi dan keran air mantap ya jadi ini yang dijelaskan Mbak Dini tadi jadi ada tulisan ada gambarnya tulisannya nih ya nih Pak Guru bacakan ayo kita menghemat air untuk generasi masa depan matikan keran air jika tidak digunakan ada gambar buminya menggambarkan bahwasannya penting kita menjaga lingkungan dengan tidak boros air harus hemat disini ada gambar keranian disini mantap untuk Mbak Dini ya kita tak kasih apa-apa pulang dulu oke sekarang yang lahir sekarang Mbak Zakwa iya jawab sempurna iya jawab sempurna terus Terus bacanya apa itu Lihat, lihat temannya Tunjukkan, tunjukkan Ini malu-mah Oke ini gambarnya ya Jadi ini gambarnya Jadi semuanya tetap Jangan buang sampah sembarang Cuma konsepnya berbeda Sudah bagus, sudah ada gambarnya Ada tulisannya juga Oke Teman-teman Projeknya sudah selesai Kalian tinggal lanjutkan Sedikit Yang masih kurang Ya Sedikit yang masih kurang Jadi bisa kalian lanjutkan nanti Di akhir pembelajaran ini Oke Untuk kita mengenai informasi pembelajaran Ada sedikit permainan untuk kita Seperti yang Pak Guru bilang Nanti ada permainan berupa Telkin stick disini Telkin stick Untuk menguji pemahaman kalian Dari awal sampai akhir Jadi gila-gila Seperti apa Tentang lingkungan Sebelumnya Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Kembali fokus Ya Kembali fokus Projek sudah selesai Kita lanjut ke evaluasi Jadi seperti Pak Guru gila Ini ada stick Ini akan berjalan Kesempatannya Ketika musik berhenti Kalian akan memilih warna ini Ayo kita mulai Saya paham ya Ayo 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 Prosik terus Kamu di lempar Kamu di lempar Eh stop stop ini warna apa, ini warna apa warna merah silahkan baca soalnya apa soalnya hutan yang mundur disebabkan oleh faktor apa, jawab oke, bentar, aktivitas manu, manu siang oke lanjut, ayo, 1, 2, 3 lanjut nih musiknya ayo lanjut ayo, kalau sudah diterangin boleh ke depan lagi oke, stop, ayo, stop oke, warna apa, ini warna apa ayo, jadi pegang warna apa warna biru oke, silahkan dibaca warna biru apa ayo oke, pak guru yang baca penjemahan sungai disebabkan oleh berapa? aktivitas manusia berupa berupa apa membuang sampah oke, pertanyaan dua-dua kita lanjut di lain waktu permainan ini nah, jadi boleh nanti di luar pembelajaran kita main aktivitas di sini lagi karena waktu pembelajaran kita sudah habis habis bukan habis habis selesai oke sebelum kita mengandiri pembelajaran nah, kira-kira menurut kalian kira-kira menurut kalian pembelajarannya hasil atau enggak hasil seru atau enggak seru seru ya jadi kalian pengen belajar kayak gini lagi atau enggak jadi pembelajarannya ada apa aja ada permainan ada permainan ada oke nah, oke pak guru nanya lagi dari aktivitas permainan tadi kegiatan apa yang kalian tidak suka kegiatan apa yang kalian tidak sukai ada enggak yang mana yang sama yang berjabat untuk ada sama yang 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 presentasi katanya oke ya padahal kegiatan presentasi adalah kegiatan mengenati komunikasi kalian jadi itu kegiatan refleksi refleksi untuk kegiatan pada pembelajaran pada pagi hari ini ya jadi luar biasa semangat kalian tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran jadi apapun bentuk kegiatannya kalian ikuti dengan baik terus kalian simak kalian terapkan itu nah dari awal sampai akhir kalian sudah mengikuti dengan baik tepuk tangan buat kita semua oke udah stop nah akhirin dulu dengan tepuk satu dulu tepuk satu tepuk dua tepuk tiga tepuk empat tepuk lima oke mantap nah terima kasih anak-anak untuk pgiatan pembelajarannya kita berdoa bersama-sama untuk menghadiri pembelajaran dengan doa Pak Meratul Majelis ya doa subah terima kasih datang semangat Pak Guru Amiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Pak Guru Amiri